Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat kurangga muslim, apa kabarnya hari ini? Kembali kita di program kita, Halo Ustaz, ada pertanyaan, insyaallah ada ujabannya Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat, rezekinya cukup Cukup untuk semuanya lah, cukup untuk keperluan sehari-hari Keperluan bulanan, keperluan rumah, listrik, air semuanya Semoga dicukupkan rezekinya oleh Allah SWT Alhamdulillah kita sudah di episode 74 Yang nantinya saya akan membacakan 3 pertanyaan seperti biasa Yang juga kita bahas sama-sama dengan para narasumber kita Yang sudah sangat fakih keilmuannya, insyaallah Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengodara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat karma WhatsApp 085296671046 Tapi lantum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya Di segmen yang pertama ini Kita akan bacakan pertanyaan pertama Dengan menghubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ustadz, saya menjual jam dan yang lainnya Jika misalnya harga jam Rp150.000 Lalu datang seseorang dan saya menjualnya dengan Rp145.000 Lalu ada teman saya yang datang Maka dengan alasan pertemanan saya menjual kepadanya dengan Rp125.000 Apakah jual beli seperti ini dibolehkan Ustadz? Mohon pencerahannya Ketika kita menjual Atau menjadi seorang pedagang menjual barang Kita punya hak untuk menentukan harga Dan merti katakan gak ada disitu unsur penipuan Ataupun kebohongan Atau menzalimi orang lain Nah kita punya hak untuk menjual kepada siapapun Dengan harga berapapun Itu hak kita Karena itu barang merupakan barang kita Nah bagaimana halnya umpamanya ada orang datang Kalau umpamanya dia kenal Ya maka harganya itu murah dibuatnya Kalau gak kenal maka dia harganya mahal Atau kalau dia bawa mobil begitu Maka harganya mahal Kalau enggak maka harganya standar Maka ini diantara bentuk kezoliman terhadap orang lain Diantara bentuk kezoliman terhadap orang lain Seorang pedagang kalau memang sudah menentukan harga Ya segitu yang harus dia jual Jangan kepada si A itu mahal Kepada si B itu murah Kecuali memang ada dasarnya Apa dasarnya? Karena dia keluarga kita Maka kita berikan dia diskon Karena dia umpamanya sahabat kita Teman dekat kita Kita berikan dia diskon Ini gak ada masalah Tapi hindari Jangan sampai Pembeli sebelumnya Mengetahuinya Karena kalau dia mengetahui Tentunya akan ada rasa dalam hati dia Bahwa kita telah menzalimi dia Atau menyakit dia Padahal tujuan kita Memberikan diskon kepada teman tersebut Karena persahabatan Atau kepada keluarga Karena persaudaraan Maka kita memberikan Kepada dia diskon Itu merupakan hak kita Karena ini merupakan Dagang-dagang kita Barang-barang kita Dan kita berhak menjual kepada siapapun Dan juga berhak untuk Memberikan diskon kepada siapapun Itu merupakan hak kita Dalam Islam Seorang pedagang itu Sangat diperintahkan untuk Jujur Sangat diperintahkan untuk Jujur Jangan kita itu Berdagang Ya suka mengurangi Mempahamanya Barang-dagangan kita Dalam arti kata Timbangannya Orang beli sekilo Kita kurangi Satu on Ataupun dua on Di antara bentuk kezaliman Desa besar dalam agama kita Ataupun Ya Menipu orang Dikatakan ini barang Sebenarnya penuh dengan cacat Dia bilang Ini bagus dan semisalnya Di antara bentuk Berbohong dan menipu orang Hindari yang begini Jadilah pedagang yang jujur Karena dengan kejujuran kita Dalam berdagang itu Allah berikan keberkahan Pada usaha kita Dan keberkahan tersebut Akan berdampak kepada Anak istri kita Terutama pada akhirat kita Jujur dalam berdagang Nah kemudian juga Jadilah seorang pedagang Yang baik hati Dan marti kata Memberikan Ya keringanan Kepada pembeli Ya dia berikan diskon Kalau dia lihat Empama ini Seorang wanita yang tua Gak punya uang Tapi dia butuh Kalau bisa berikan kepada dia Membantu orang tersebut Atau kurangi harganya Ini di antara bentuk Yang baik Dalam agama kita Berbuat baik kepada Sesama kaum muslimin Ataupun sesama manusia Allah Ta'ala Iya Syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham atas Menjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman Menarik Pembahasannya Pertanyaannya Dan tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Zulham Ada Beberapa catatan Yang saya Ingat tadi Jadi Yang awalnya tadi ya Apa namanya Perbedaan harga Perbedaan harga ini Tidak dibolehkan Apabila tidak ada dasarnya Teman-teman Jadi misalnya Kita melihat nih pelanggan ya Dia datang naik motor Oke 150 ribu gitu kan Kemudian karena kita lihat Seseorang yang lain Pembeli Dia naik mobil Karena dia lebih kaya Kelihatannya Kita jual jadi 200 ribu Ini gak boleh Ya teman-teman Ini gak boleh Karena kita Tidak menjual dengan harga yang sama Adanya perbedaan harga Yang Itu tidak ada dasarnya Namun Apabila tadi kayak Misalnya ada alasan pertemanan Kemudian ada keluarga kita Misalnya Kita kasih diskon Ya Diskon Dengan alasan tersebut Ini boleh Dengan catatan Tidak diketahui oleh Pembeli sebelumnya Ya Tidak diketahui oleh Pembeli Sebelumnya Nah ini Tapi ada yang lebih menarik lagi Kalau menurut saya Kalau misalkan Sahabat kita yang beli Atau keluarga kita yang beli Lebih baik itu Maksudnya ini Ini kita sebagai keluarga ya Keluarga Terus kemudian ada keluarga kita Atau sahabat kita yang jual Yang penjual Alangkah lebih baik Kalau kita itu Kita melebihkan Dia misalnya jualnya 150 ribu Tapi kita belinya Jadi 200 ribu Jadi ini ada berlomba-lomba Dalam kebaikan Dia mau ngasih diskon Kita melebihkan Nah itu Kayaknya lebih menarik sih Karena kita sifatnya Emang mau membantu juga kan Mau membantu Apa namanya Membantu dagangan dia Dengan syarat Kita memang Tidak terpaksa Memang murni Ingin membantu Nah ini lebih menarik lagi Teman-teman Ya Dan Semoga Buat Sahabat yang bertanya ini Ya dagangannya Dilariskan Ya Laris lah pokoknya Sampai habis Gitu Dan Bisa Nanti giveaway Bercanda ya Ya semoga Tercerahkan buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan keluar mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Apakah seorang laki-laki Harus memiliki wali Ketika menikah Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Di segmen sebelumnya tadi Kita sudah membahas Tentang jual beli Dengan perbedaan harga Buat teman-teman yang sudah Eh yang ketinggalan maksudnya Boleh saksikan Nanti di channel youtube Salam televisi Nah di pertanyaan kedua ini Terkait pembahasan wali 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 Untuk menikah Nanti gitu ya Namun sebelum saya bacakan Detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermar whatsapp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peragama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Di segmen yang kedua ini Di pertanyaan kedua Kita hubungi Ustadz Muslim Seseorang laki-laki Harus memiliki wali Ketika menikah Menikah bagi laki-laki Maka tidak ada Satu rukun dan syarat pun Harus dengan walinya Jadi tidak ada Seorang laki-laki Menikah didampingi Dengan wali Maka yang wali itu Adalah perempuan Maka dikatakan La nikah Maka dikatakan Tidak sah menikah Apabila tidak ada wali Dan wali disini adalah Bagi yang wanita Bagi laki-laki adalah Sah Ketika dia menikah sendiri Datang dengan teman-temannya Atau dengan siapa saja Tanpa ada orang tuanya Tanpa ada walinya Jadi tidak ada wali Berlaku bagi laki-laki Akan tetapi Wali ini Rukun nikah adalah Bagi perempuan Wallah ta'ala muslim Iya Syukran jazakallah khairan Ustaz muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah Sangat jelas tadi ya Teman-teman ya Tidak harus Tidak harus ada wali Bagi seorang laki-laki Apabila dia Mau menikah Karena tidak ada di Rukun Nah Ini yang sebenarnya Menjadi Apa ya Mungkin ini juga Sebabnya Ya Laki-laki itu Sering dicurugai Para istri di rumah Buat suami Eh buat laki-laki yang sudah menikah Sering dicurugai Karena Lama pulang dia Dinas di luar Misalnya gitu kan Karena tidak Tidak mengapa Ada Apa Tidak ada wali Nah diam-diam mungkin Ya walaupun Kalau misalnya kita urus Secara negara Gitu ya Surat-menyurat Itu ada statusnya Apakah sedang menikah Eh apa Sudah Beristri Sudah pernah beristri Atau belum menikah Belum pernah menikah Seperti itu Namun kalau memang nikahnya tidak tercadar di negara Apakah nikahnya sah Sah Secara agama Nah ini yang memang dikhawatirkan Buat Para istri Di rumah Bila memang Suaminya itu Tidak ada kabar di luar Nah ini yang dikhawatirkan Nah tapi Sangat Beruntung ya Buat laki-laki Atau seorang suami Yang mendapatkan istri seperti itu Karena begitu sayangnya dia Dia peduli Dia nanya kabar Kenapa gak ada kabar Gitu kan Karena kebanyakan Di zaman sekarang ini Tidak begitu banyak Yang Menanyakan kabar seperti itu Kita di luar Walaupun kita sedang kerja Dan lain sebagainya Nanyain makan siang Mungkin Sekedar Pertanyaan-pertanyaan kecil Yang mungkin Sering Ditanya Tapi Tidak banyak yang seperti itu Nah ini seharusnya Sebagai seorang laki Kita harus beruntung Apabila mendapatkan Istri yang demikian Ya Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemarin menantap Di program Halo Ustaz Saya selalu melihat Bahwa akad nikah Dilakukan secara tunai Apakah ada Atau boleh dilakukan Secara kredit Ataupun hutang Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Ada dua pembahasan Tadi yang pertama Tentang Jual beli Ya Perbedaan harga Dan segala macamnya Kemudian juga Tentang Wali Seorang laki-laki Ketika menikah Nah buat teman-teman yang Ketinggalan Pembahasan Kita sebelumnya Di program ini Kalian bisa saksikan Di Youtube Salam Televisi Oke langsung kita Ke pertanyaan yang ketiga Namun sebelum saya Bacakan pertanyaannya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila Antum semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya langsung aja Kita di pertanyaan ketiga ini Kita coba hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya selalu melihat Bahwa akad nikah Dilakukan secara tunai Apakah ada Atau boleh dilakukan Secara kredit Ataupun hutang Mohon pencerahannya Ustaz Dalam pertanyaan ini Akad nikahnya ya Akad nikahnya itu Tunai atau Boleh kredit Saya kira bukan akad nikahnya Kalau akad nikahnya Ya langsung gitu Yang mungkin yang dimaksud Ini maharnya Yang kan selalu maharnya Aku terima nikah si Polanah Binti Pulanah Kan gitu ya Aku terima nikah Pulanah Binti Pulan Gitu kan Maharnya seperangkat Al-Solat Tunai Tunainya disini Maksudnya maharnya yang tunai Kalau nikahnya Ya langsung gitu kan Maharnya disini yang maksud Para ulama diantaranya Ibn Al-Qudamah Mengatakan bahwa Boleh Mahar itu Diutangi dulu Mengutangi mahar Jadi maharnya Baru dibayar 100 ribu Utangnya 900 ribu Boleh Tapi itu Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas Harus ada kesepakatan Di awal Ya Dengan si wanita tersebut Karena itu hak dia Atau dengan Wali wanita tersebut Jadi gak sembarangan juga Ngutang-ngutang-ngutang gitu kan Gak boleh Harus ada kesepakatan di awal Makanya kan mahar ini Tidak usah Terlalu juga yang muluk-muluk Ini juga nasihat kepada Para wanita Gak usah terlalu mahal-mahal Juga maharnya Maka kata Nabi SAW kan Dalam hadisnya Wanita yang paling besar Keberkahannya adalah Wanita yang memang Murah maharnya Murah tapi bermanfaat Seperti tadi tuh Seperangkat alat solat Umpamanya Kemudian juga mungkin ada Buku Ya mungkin juga ada Baju gamis Atau apalah Jilbab Barang gali gitu kan Hal yang bermanfaat Gak usah besar-besar kali Nah gitu Intinya bahwa Tidak mengapa Mahar itu Walaupun dikicil Jadi bagaimana Menyebut akadnya Kalau biasanya kan Orang saya terima Nikahnya Paltimah Binti Muhammad Maharnya Seperangkat alat solat Tunai Bagaimana kalau Bagaimana kalau utangan Diutangi Saya terima Nikahnya Paltimah Binti Muhammad Maharnya Seperangkat alat solat Utang Atau Ditunda Gak mengapa Jadi tapi kan itu Disepakatan di awal Sudah ada Sebelum Ijab kabul ini kan Sudah ada Di belakang itu Sudah ada kesepakatan Bahwa maharnya adalah Satu juta Atau seperangkat alat solat Tapi tidak dibayar hari ini Atau dibayar tanggal sekian Gak mengapa Boleh saja Tapi itu lagi Saya katakan bahwa Jarang ya Sampai hari ini Belum saya dengar Ya beberapa Saya udah banyak juga Menyaksikan orang menikah Belum ada juga orang yang Ngutang Kalau mahar aja pun ngutang Ini menunjukkan Wanitanya nanti Gak percaya diri kan Wanita yang nikah Gak percaya diri Ini maharanya pun ngutang Apalagi yang lain nanti Kan gitu Bisa begitu Intinya bahwa Kalaupun sempat ngutang Gak masalah Boleh Maharnya diutang Tapi tentu wajib Nanti dibayar Ya bagi yang Laki-laki Bagi laki-laki Yang ingin menikah ini Kapan dia sudah mampu Untuk membayar Maharnya Atau sesuai dengan Kesepakatan yang sudah Dibuat sebelumnya Wallahu ta'ala'alam Iya Syukuran Kapan diawal dengan Keluarga seperempuan Khususnya pada walinya Jadi Misalnya nih Kita mau nikah Gitu kan Maharnya sepakati Satu juta Tapi Nicil dulu ya Misalnya Seperti itu Itu boleh Namun Seharusnya tadi bilang Menyampaikan Bahwa belum ada Dijumpai Dibayarnya secara Misalnya Saya terima Pulan Tifulan Pulana Segala macem Gitu kan Tunai Gitu kan Tapi Bukan tunai Hutang Cicil Belum pernah Kejadian Begitupun saya Saya pun beberapa kali Juga menyaksikan Ada beberapa Kedika Teman-teman Keluarga Yang belum ada Pernah dijumpai Hutang Ataupun cicil Tapi pada dasarnya Ini boleh Teman-teman Maka dari itu Memang karena Jarangnya dijumpai itu Ya Lebih baik tunai Kenapa Dan kalau memang Diasa menyulitkan Lebih baik dimudahkan Maharnya Agar tidak terjadi Hutang Ataupun cicil Walaupun secara hukum Boleh Namun kan lebih Indah dia didengar Tunai Jadi memang Mahar pun Memang kita Sanggupin Seperti itu Namun Perlu ditekankan lagi Bahwasannya Secara hukum Ini Boleh Gitu ya Teman-teman Semoga Tercerahkan Buat sahabat yang Bertanya Nanti Buat teman-teman Yang Bingung Apa namanya Bingung Gak ada uang Mau nikah Nah ini ternyata Boleh Teman-teman Boleh Untuk Cicil Atau Hutang Seperti itu Ya tidak terasa Teman-teman Kita sudah di penghujung Episode 74 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudari Tengah-tengah Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara Cari ke nomor WhatsApp 0852 9667 146 Apabila Antum Semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucerdi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamin undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya dengan Doa cover Atum majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton